Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima Pantai cantik dan pasir putih adalah salah satu daya tarik para wisatawan Tak heran, Meldips menjadi salah satu destinasi wisata populer di kalangan para turis Ditambah lagi, Meldips menjadi satu-satunya negara dengan penduduk 100% Islam Apa bisa? Seperti apa sejarahnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Meldips terletak di sebelah selatan barat daya India Kira-kira 700 km di sebelah barat daya Sri Lanka Luasnya hanya mencapai 298 km persegi Tak sampai setengah dari luas Jakarta yang mencapai 661,5 km persegi Populasi Meldips pada 2019 berdasarkan data dari kemlu.go.id mencapai 533.941 jiwa Pada 2022, jumlah populasinya meningkat menjadi 540.504 pelompat jiwa Negara ini beribu kotakan mail Sama seperti Indonesia, Meldips juga pernah menjadi negara koloni Negara ini dijajah oleh Belanda dan Inggris Saat dijajah oleh Inggris tahun 1953, sistem kesultanan Maladewa dicabut Setelah merdeka pada tahun 1965 Negara ini akhirnya menjadi republik dan menganut sistem demokrasi dalam memilih pemimpin Meldips atau dikenal juga dengan nama Maladewa adalah negara kepulauan yang keindahannya tak bisa ditolak Cosan alam yang tenang dan indah membuat para turis betah berada di sini Bahkan sampai mengunjunginya berkali-kali Meldips juga punya banyak pulau dengan kesan romantis Sehingga cocok dijadikan tempat bulan madu Sebut saja ada Pulau Biado, Pulau Baros dan masih banyak lagi Tak heran kalau sumber devisa negara ini berasal dari sektor pariwisata Jangan lupa kalau negara ini juga bergantung di sektor perikanan Saking melimpahnya ikan di sana Penangkapan dan pengelahan ikan menjadikan Maladewa sebagai pengekspor ikan ke negara-negara Asia dan Eropa Hal menarik lainnya adalah Meldips memberikan visa kedatangan turis secara gratis selama 30 hari Bagi pemegang paspor Indonesia Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurus visa nih Tinggal model paspor bisa langsung terbang ke sana Gabar buruknya adalah Meldips diramalkan akan tenggelam Guinness World Record menjelaskan Bahwa Meldips adalah negara terendah dan paling datar di dunia Dengan ketinggian maksimum 2,4 meter saja dari permukaan laut Sebanyak 80% pulau Meldips hanya berada kurang dari 1 meter di atas permukaan laut Tak hanya itu Dilansir dari CNN Indonesia di prediksi Meldips Akan tenggelam pada tahun 2100 karena adanya perubahan iklim Walaupun identik dengan pantai, kita tak bisa sembarangan menemukan perempuan berbikini Warga lokal dan turis mancanegara dilarang menggunakan bikini di tempat publik Bikini hanya boleh dikenakan di pantai khusus, tempat private, atau di hotel Soal aturan, Meldips sangatlah ketat Pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan karena memakai bikini di tempat umum Polisi di sana pun langsung menegur dan menahannya selama 2 jam sebelum akhirnya dibebaskan Walaupun turis menyumbang banyak devisa bagi Meldips, mereka tak bisa seenaknya Ada aturan yang harus mereka patuhi jika berada di negara tersebut Selain bikini, minuman alkohol juga tak dijual secara bebas di sana Hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakannya seperti hotel, restoran, dan bar tertentu Kemudian, untuk menjaga keislaman warganya, pemerintah di sana juga menerapkan beberapa larangan Seperti melarang penjualan pernak-pernik non-Islam, kartu, dan pohon natal Mereka hanya boleh menjualnya kepada orang asing atau turis Bicara soal turis nih, setidaknya ada sekitar 700 ribu Ada juga yang menyebut 900 ribu turis yang datang berkunjung ke Meldips setiap tahun Pernah juga mencapai angka 1,7 juta wisatawan per tahun Tapi, sepanjang tahun 2020, Meldips hanya menyambut 555.494 wisatawan Adanya COVID-19 membuat jumlah wisatawan juga berkurang Aturan lain yang bikin kagum di Meldips adalah ketika waktu sholat Jumat, semua aktivitas berhenti Bahkan nih, bandara pun tutup sementara Ditambah lagi, di sana kita akan mudah menemukan masjid Bicara soal masjid, Meldips ternyata punya hukuro miski yang menjadi masjid tertua Masjid ini dibangun pertama kali pada abad ke-12 Masehi Tak heran, kalau masjid ini masuk dalam daftar masjid tertua sebagai warisan UNESCO Hukuro miski direnovasi pertama kali tahun 1338 Kemudian dibangun kembali pada tahun 1656 Konstruksi inilah yang bisa kita lihat sampai sekarang Jadi, kalau ke Meldips tak hanya bisa wisata alam, tapi juga bisa mengunjungi bangunan bersejarah Bukti Meldips sangat menjunjung tinggi Islam juga terlihat saat bulan Ramadan Cafe dan resto-resto di sana tutup pada siang hari dan jam kerjanya dibatasi Tentu saja tujuannya agar para warganya tetap fokus beribadah apalagi Ramadan hanya datang sekali setahun Melihat perkembangan Islam saat ini di Meldips, tak lengkap rasanya kalau tak membahas awal mula masuknya Islam di sana Meldips mengenal Islam sejak abad ke-12 Agama ini dibawa oleh para pedegang Arab, Muslim Gujarat, dan Mughal Ibnu Batutah, seorang penjelajah Muslim asal Baroko mengatakan bahwa pada 1153 Sultan pertama yang memeluk agama Islam bernama Muhammad Al-Adil Sebelum-sebelumnya, para pemimpin dalam hal ini Raja-Raja Maladewa adalah pengadut Buddha Islam di Meldips terus-menerus mengalami perkembangan Baik di pemerintahan maupun di dalam kehidupan sosial masyarakat Islam dianggap sebagai pandangan hidup yang paling ideal Bahkan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diakui tidak kaku karena dapat mengikuti zaman Dan dapat menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat Laporan International Religious Report, Section 2 Stathes of Government Respect for Religious Freedom Semakin menguatkan kalau Meldips dan Islam tak dapat dipisahkan Laporan tersebut berisi gambaran bagaimana Islam menjadi pedoman hidup warga Maladewa Semua yang boleh dan dilarang di negara tersebut tertulis dengan jelas Pada tahun 1997, lahirlah Undang-Undang Negara yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi negara Sejak adanya Undang-Undang tersebut, Presiden menjadi penegak syariat Islam Makanya, Maumun Al-Ghayum, Presiden yang menjabat dari 1978 sampai 2008 menegaskan Kalau tak ada agama lain selain agama Islam di negaranya Di sana bahkan ada mahkamah tinggi agama Islam Mereka menyiapkan pedoman dan standar pelaksanaan ibadah Sehingga warga negara dapat melakukan ibadah dengan baik dan benar Ada cerita menarik di Maladewa sebelum masyarakatnya mengenalai Islam Maladewa memiliki tradisi mengorbankan seorang gadis setiap bulannya Mirip dengan kebiasaan orang-orang Mesir yang menumbalkan gadis untuk Sungai Nil Ibnu Batutlah menjadi saksi kejadian tersebut ketika mengunjungi Maldips pada abad ke-14 Saat itu, Abu Barakat, seorang penghafal Al-Quran sedang berada di sebuah rumah penduduk Pemilik rumah ternyata diminta menumbalkan anak gadisnya Mereka sangat sedih karena gadis tersebut adalah anak satu-satunya Tak ada lagi yang tersisa ketika sang anak tunggal dikorbankan Abu Barakat tentu tak diam saja Beliau memberikan solusi dengan menawarkan diri menggantikan sang gadis Malam harinya, Abu Barakat menyelinap masuk ke dalam bangunan yang dijadikan sebagai tempat persembahan Sebelum masuk, ia terlebih dahulu berudu Besok paginya, para warga datang dengan maksud membakar tubuh tumbal bulanan mereka Namun mereka terkejut karena dicumpai adalah Abu Barakat yang sedang mengaji dan tidak terbunuh Para warga pun membawanya ke hadapan Raja Disananya sekaligus menjelaskan tentang Islam Setelah mendengar penjelasan Abu Barakat, sang Raja meminta Abu Barakat melakukannya lagi bulan depan Jika Abu Barakat masih selamat, pakasan Raja berjanji akan masuk Islam Benar saja, bulan depannya Abu Barakat melakukan hal yang sama dan hasilnya juga sama Raja dan warganya kemudian memutuskan untuk masuk Islam Da'wah Abu Barakat pun berhasil, makanya beliau punya tempat istimewa bagi para penduduk Maldips Sahabat berima, malah dewa dengan segala pesonanya Mulai dari keindahan alamnya, pulau dengan pantai yang cantik Hingga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, apalagi bagi umat Islam Jadi bagaimana? Kamu tertarik mengunjungi Maldips? Wallahu'alam misawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!